Intro Waktu pertama kali Aku menjadi santri Rasa hati ini Riam dan bahagia Hati tanam mendengar Mendengar lantunan Al-Quran Suara yang merup Indah Menyanjukkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Teman-teman semuanya Insya Allah panas-panas Dan Waduh ghasari Atau kopi Beberapa Berkas-berkas osdan Tanah ini mau LPC ya Sama tintanya Katanya abis Oke Soal pak Ya Gerbang Sudah keluar Gerbang Pondok Pesantren Darun Mujadah Ya Teman-teman Kemarin itu kan ini ya Habis Menjemukan Santri Putri Sudah dua Gelombang Karena kita Bagi Setiap Jumat Saja Yang pertama Jumat keman itu adalah Kelas 1A 1B Kemudian 2A 2B Kemudian Kemudian kemanjumat Jumat yang lalu Ini kemanjumat yang lalu Langgal 1 Itu adalah Kelas 1C 1D 2C 2D Jadi putri semuanya Putri yang kelas MTS Yang MTS Alhamdulillah Ya Lancarlah Kita akan bisa lancar Alhamdulillah 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 Berkat sinergi semua Ustadz-ustadah Dan juga wali santri Yang taat-taat Alhamdulillah Bisa terlaksana Penjemukan Untuk santri Ya Setahun sekali ya Nanti sudah Kejandisan Perpulangan Sudah Ya Untuk tahun depannya 2022 Ya Kita belum ada Musyawaroh Dewan buruk Jadi tunggu Dintas selanjutnya Teman-teman semuanya Ya Mengenai Kemarin penjemukan itu Banyak sekali Pisanya ya Pisanya tuh Banyak sekali lah Pokoknya lah Pokoknya ya Karena memang Ini Sudah Lama Sudah lama Gak di penjengukkan Terutama Santri Baru Itu Baru pertama kali Dijenguk Pertemu ya Kalau Dijenguk Untuk ngasih paket Mungkin sering ya Hanya Jasai Halo Ketemu Anaknya Dari musjid Gitu Itu tak Sering Tapi untuk Bertatang muka Berkisah Dia Manja-manjaan Itu baru Sekali ini Baru sekali ini Itu Jadi Dua kali Ada Ada yang pakai mobil Ada yang pakai motor Macem-macem Ya Alhamdulillah Tapi maksimal adalah Dua orang Ya disini Memang Hati-hati ya Kalau lewat Pondok ini Memang Banyak itu Ada Trot Ada Trot-trot pasir Itu Iya Jadi Memang Hati-hati Jalannya Sempit Jadi Kalau Papasan Juga Bapak Ibu Santri Ataupun Tamu-tamu Harus Hati-hati Iya Di Besil Namanya Sebelum keluar Gerbang Kondok Oke Iya Macem-macem Ada yang pakai motor Ada mobil Dan Yang kemarin Itu Adik kemarin Itu Cuma kemarin Itu Seru sekali Ada yang Bawa odong-odong 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 Odong-odongan Yang biasa Keling-keling Anak-anak Gitu Ya Seseorang Itu Anak-anak Gajal Itu Ya Otomatis Anak-anak Anak-anak Ustadz Langsung Anak-anak Kiyah Itu Langsung Rame Wof 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 Odong-odong Itu Ya Allah Ya Rufi Luar biasa Ini Ya Namun Odong-odongan Diparkirkan Sama Wali Santri Itu Diparkir Ya Anak-anak Pada Naik Itu Anak-anak Ustadz Langsung Kiyah Sia Juga Itu Naik Ke Odom-odong Itu Pada Mainan Jadi Hibron Tersebut Juga Karena Ustadz Ustadz Pada Jaga Vos Mendata Anak-anak Itu Dan Tidak Hiburan Untuk Anak-anak Nya Itu Main Odong-odong Itu Ya Kalau Masalah Gimana Perasaannya Ya Kemarin Kan Pertama Itu Wah Luar biasa Sekali Saya Sendiri Melihat Itu Wah Kayanya Itu Tertumpahkan Semuanya Rindu Rindu Ini Keluar Terubang Pondok Pondok Katiati Ya Karena Banyak Mobil Banyak Kendaraan Karena Emang Ini Adalah Jalan Provinsi Jadi Ramai Sekali Bagi Jangan Malam Itu Luar biasa Ya Ceritanya Itu Memang Banyak Sekali Ya Apalagi Pas Ketika Santri Putra Itu Santri Putra Ya Sama Santri Putri Juga Sama Itu Allahu Akbar Apalagi Ibunya Itu Ke ibunya Kan Nantikan Ketika Datang Itu Datang Masuk Bondok Nanti Kalau Pakai Motor Ya Nanti Bapaknya Atau Yang Mau Motor Itu Silahkan Lanjut Yang Salah Satu Orang Itu Nanti Turun Dulu Nanti Di Jek Semua Jek Sehun Bapaknya Nanti Pakai Motor Nanti Ibunya Itu Isi Datah Dulu Nanti Isi Datah Dulu Bapaknya Pakai Di Dalam Semuanya Habisi Dulu Nantikan Kebagian Ini Kebagian Kartu Pengambilan Kartu Ini Kartu Penyemukan Nah Disitu Dipanggil Namanya Siapa Namanya Misalkan Namanya Nagya Askiya Panggil Ananda Ananda Nagya Askiya Ditunggu Ibunya Tercinta Di Masjid Nanti Ada Mudut Piro Pengurus Yang Sudah Siap Di Kamar Yang Untuk Memanggil Ananda Itu Berarti Selama Ananda Anak Itu Belum Datang Belum Datang Ke Masjid Itu Ketemu Sama Orang Tuanya Itu Nggak Terintu Jadi Nunggu Orang Anak Datang Nanti Baru Ngambil Kartunya Nah Nanti Yang Ngambil Kartu Di Depan Saya Di Depan Saya Ya Allah Ya Robi Emosional Sekali Jadi Anaknya Anaknya Datang Kemudian Ibunya Melihat Masjid Sambil Menggedong Adiknya Yang kecil Langsung Tumpah Ruah Semuanya Air Mata Itu Mengalir Jeras Seperti Lautan Pindah Ke Pipi Itu Ya Kangen Seorang Ibu Memang Luar Biasa Sekali Nggak Ada Ketergantikan Rindunya Ibu Kepada Anaknya Ibunya Muluk Nangis Wah Emosin Sekali Pokoknya Itu Anaknya Akhirnya Kebawa Anaknya Kebawa Kebawa Ketangis Juga Dipeluk Anak Yang kecil Itu Dipeluk Ya Dipeluk Sama Ibunya Wah Nangis Nangis Gitu Ya Allah Ya Rufi Indah Sekali Masya Allah Sepertinya Masa Masa Inilah Yang memang Tidak Hanya Satri Yang Sabar Tapi Orang Tua Juga Sabar Dan Alhamdulillah Kemarin Sempat Tercurahkan Sempat Tercurahkan Walaupun Nanti Ada Pengumuman Ayah Bunda Tercinta Kami Beritahukan Bahwasannya Waktu Penyemukan Hanya 30 Menit Saja Wah sudah Nanti Panggil Ananda Nakia Sekian Silahkan Biasanya Itu Nangis Wah Punya Penyak 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 Nangis Itu Ya Ibunya Ya Anaknya Wah Luar Biasa Memang Ibu Ibu Itu Luar Biasa Ya Rindunya Sama Anak Biasa Kemarin Pas Kemarin Yang Banat Kelas 1 1 A 1 Eh 1 C1 D 2 C2 D Itu Anaknya Nangis Jadi Mau Pulang Ibunya Mau pulang Pamitan Tapi Anaknya Nggak Mau Nangis Terus Anaknya Itu Nangis Terus Anaknya Itu Luar Biasa Ya 6 Santri Baru Biasa Hidup Biasa Hidup Bareng Sama Orang Tuanya Makan Disiapkan Mau Sekolah Bajunya Dan Segala Perlengkapan Sekolahnya Disiapkan Yang Mau Nggak Mau Itu Harus Sendiri Ya Pastilah Ada Beberapa Teman Santri Itu Yang Tidurnya Harus Disik Disik Sama Harus Di Keloni Dulu Sama Ibunya Dan Sekarang Alhamdulillah Bisa Tidur Sendiri Bisa Mandiri Sama Teman Temannya Jauh Dari Orang Tuanya Jadi Anaknya Nangis Ibunya Nangis Indah Sekali Itu Memang Momen Seperti Itu Pastinya Sangat Dirindukan Sangat Dirindukan Oleh Santri Dan Juga Oleh Polisantri Juga Indah Sekali Ya Allah Ya Rabbi Berarti Masih ada Dua penjaman Lagi Yaitu Untuk Anak Aliyah Besok Itu Untuk Santri Aliyah Putra Besoknya Lagi Untuk Aliyah Sesuai Jadwal Yang Sudah Kami Bagikan Untuk Jadwal Penyembukannya Masya Allah Indah Sekali Punya Luar Biasa Memang Polisantri Itu Mantap Sekali Sabar Sabar Dan Mudah Ada juga Yang Ngeyel 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 Ya Tadi Memang Kangen Ya Kami Menggunakan Baik-baik Menggunakan Mengeras Suara Dan Juga Menggunakan Budapiro Nanti Kalau Pengen Tanya Bagaimana Ngeyel Ngeyel Luar Biasa Tapi Alak Kurihal Alhamdulillah Lancar Terima kasih Kepada Bapak Ibu Wali Santi Yang Sudah Bersinergi Dan Juga Ustaz Yang Luar Biasa Ya Bekerjasama Bersinergi Usirkan Penjauhan Ini Dan Nanti Oh Ya Itu Juga Ada Infaq 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 Di Kartu Itu Di Tempat Pengendang Kartu Penjauhan Dan Nantilah Bapak Ibu Lisan Li Juga Luar Biasa Ikut Infaq Juga Pemarin Indah Sekali Jadi Kami Kira Itu Uang 5.000 Jadi Uang 5.000 Itu Bungkus Uang 100.000 Jadi Uang 100.000 Itu Di Dalam Apa Di Dalam 5.000 Jadi Uang 100.000 Dibungkus Pakai Uang 5.000 Dan Itu Ternyata Indah Ternyata Orangnya Yang Ibadah Seperti Itu Ternyata Ternyata Orangnya Dilihat 5.000 Dibungkus Dibungkus Putra MCK Putra MCK Putri Ada Juga Lantai 2 Kodija Jadi Silahkan Yang Punya Banyak Resegi Atau Ikut Berinfak Silahkan Saja Kirimkan Nomor Rekening Kondok Yang Nanti Kami Tuliskan Di Youtube Ya Nanti Kampungkan Pertandingan Rekening Pondok Lama Pondok Dan Nanti Akan Konfirmasi Kami Ataupun Ke Usaha Usaha Yang Banyak Itu Saja Bapak Ibu Wali Santri Jangan Lupa Nanti Anak Kalian Dan Juga Kelas Tiga Oh Ya Lupa Kelas Tiga Belum Kelas Tiga Kelas Tiga Belum Silahkan Atur Jadualnya Para PNS Atau Para Begawai Silahkan Untuk Izin Dulu Ya Izin Dulu Ya Karena Jadualnya Ini Tidak Bisa Dikontakan Nanti Karena Selain Jadual Tersebut Gak Bisa Ketemu Cuma Nyebub Aja Ya Ustaz Kasian Ya Bagaimana Lagi Kita Mencoba Disiplin Karena Ketika Orang Tuanya Disiplin Itu Insya Allah Baga Sedang Mengajarkan Anak Anak Satu Nangis Dan Disiplin Pendidikan Yang Kita Kerjakan Kita Sampaikan Kita Lakukan Kita Dengar Adalah Pendidikan Silahkan Nanti Kita Berjumpa Di Pondok Sander Pujada Pada Jumat Jumat Yang Datang Seru Banget Ya Ada Video Juga Yang Dikin Ikut Mewek Oto Mewek Ketika Ada Videonya Ada Sekali Ada Juga Sih Yang Nangis Tapi Malah Bermaja Majaria Sama Sama Orang Tuanya Sama Bapaknya Itu Disuapin Santri Ada Banyak Pokoknya Wah Ada Bahagianya Ditumpahkan Dengan Angis Dengan Majaria Macem-macem Anak Anak Luar Biasa Nanti Kita Share Di Darun Wujada Channel Santri Darun Wujada Ya Sikron Kita Sudah Sampai Ya Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Channel Santri Darun Wujada Ikran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Demi meraih kebegahan dan impian Tuh masa depan Terima kasih telah menonton